Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Untuk kali ini Seperti kita ketahui Ini persawahan Sangat-sangat luas sekali Ini ribuan hektare ini sawah ini Namun Selalu dan selalu ada tikus Yang selalu menjadi kendala Bisa mengibatkan gagal panen Atau mengurangi hasil dari para petani Nah untuk itu perlu Bagaimana pengendalian tikus di awal musim Dengan maksimal Kompak dan terus-menerus Pada kali ini Kita akan menerapkan Pengumpanan beracun di awal musim Dengan Memakai Bambu beracun Bambu beracun Bambu beracun Artinya Bambu yang di dalamnya Ditaruh Racun Jadi akan di Coba Pak Ini bisa dipasang Ini Ya inilah cara Cara memasang Ini Ini beras Dengan Apa ini Apa namanya ini Gabahnya Ditaruh Racun Dicampur Dicampur Dengan Sinpo speed Ya Ditambah beras Ya Nah Di aduk-aduk Baru Dipasang Di tengah Jadi posisi Ini Telungkup Artinya Yang runcing Di atas Yang runcing Di atas Kemudian Ditaruh Di Pematang Sampai Di tengah-tengah Pak ya Di ukur Pak ya 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 Di tengah Nah Memasangnya Di Pematang Atau Di Ya Coba satu dulu Pak Satu dulu Bagaimana Bagaimana Kita langsung Pasang Pak ya Di Di Sini Ini boleh Di Di pematang Sini Iya Putar 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 Ya Kemudian Ditaruh Lumpur Pak Supaya Tidak Tengguling Pak ya Taruh Taruh Lumpur Kanan Kiri Kanan Kiri Ditaruh Lumpur Supaya Tidak Tengguling Supaya Tidak Tengguling Iya Ya Inilah Kenapa Jadi Kalau posisi Seperti ini Kan Kalau hujan Ti aman Dari hujan Kemudian Tikus Selalu Berjalan Di Pematang Kemudian Dia Daripada Dia Bikin Lubang Bikin Rumah Ini Sudah ada Rumahnya Ini Sudah kita Bikinkan Namun Di Dalamnya Ada Makanannya Jadi Dia Senang Nah Kemudian Seandainya Ini Dipasang Di Kekitaran Pekarangan Pun Ini Akan Aman Karena Ayam Atau Binatang Apa saja Piharaan Kita Tidak Bisa Makan Di Dalam Apa Namanya Ini Bambu Tidak Bisa Tidak Bisa Inilah Teknik Bagaimana Pengendalian Tikus Dengan Bambu Beracun Nah Kemudian Yang Perlu Bapak Bapak Sekalian Saudara Sekalian Ketahui Juga Bahwa Tikus Itu Memiliki Sifat Jerah Sifat Jerah Kalau Bahasa Jawanya Itu Apa Itu Kapok Ya Kapok Dia Pintar Mempelajari Lingkungan Mempelajari Lingkungan Jadi Setiap Hari Kalau Pagi Hari Itu Segera Kita Kontrol Apabila Ada Tikus Yang Mati Segera Kita Benamkan Supaya Tidak Dilihat Oleh Temannya Kalau Ada Yang Mati Kalau Temannya Ngelihat Dia Pelajari Kenapa Ini Kok Mati Ini Kemudian Ada Kenapa Ada Makan Ini Eh Jangan Jangan Nah Itu Jangan Jangan Karena Tikus Itu Sifatnya Pintar Mempelajari Lingkungan Jadi Oleh Karena Itu Kita Harus Tahu Juga Nah Kalau Anda Pertanyaan Ini Panjangnya Berapa Pak Ini Bambu Ini Kalau Panjangnya Ini Tidak Usah Kita Menjadi Patokan Yang Penting Bagaimana Sudah Kelihatan Gelap Ini Lubangnya Ini Bisa Satu Meter Setengah Atau Dua Meter Itu Ya Jadi Bukan Patokan Harus Sekian Tidak Tidak Nah Kemudian Lagi Yang Perlu Kita Ketahui Lagi Ini Apa Namanya Ini Ini Bambu Ini Bagus Kalau Kita Pasang Di Ini Karena Kadang-kadang Ini Karena Ini Berpatasan Dengan Dengan Kelapa Sawit Bisa Jadi Berasal Dari Semak Semak Atau Dari Kelapa Sawit Kesana Bisa Kita Pasang Bukan Harus Dipasang Di Pematang Di Tanaman Padi Tidak Juga Tapi Dimana Kira-kira Asalnya Apa Namanya Ini Tikus Ini Sumber Tempat Tinggalnya Jadi Di Awal Musim Kami Berharap Juga Teman-teman Petani Semua Melalui Kelompok Tani Kompak Dengan Teman-temannya Selalu Mengadakan Pengendalian Tikus Di Awal Musim Dengan Serempak Kompak Terus-menerus Secara Maksimal Sehingga Untuk Perawatan Padi Selanjutnya Itu Menjadi Ringan Ini Kita Tahu Bahwa Ini Ini Sudah Ada Serangan Tikus Ini Kalau Kita Lihat Itu Sudah Ada Sudah Ada Serangan Serangan Ya Ada Serangan Nah Perlu Perlu Kita Kita Apa namanya Jangan Menunggu Padi Sudah Besar Karena Kalau Padi Sudah Besar Itu Susah Dia Tidak Mau Lagi Memakan Umpan Karena Lebih Suka Pada Makanan Padi Itu Jadi Itulah Yang Bisa Kita Kami Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Mudah Mudahan Petani Semua Menjadi Sukses Jangan Lupa Informasi Ini Disampaikan Kepada Teman Teman Yang Lain Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Supaya Bisa Mengikuti Video-video Kami Selanjutnya Dari Kami Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Terjemahan